Baiklah semua-semuanya pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara unggah dokumen di SSCSN untuk pendaftaran CSN tahun 2023 Tentunya disini dari setiap instasi maupun juga setiap jenis seleksi entah itu CPNS, PT KK Guru, Nakes, Teknis maupun juga Kemenang Akan memiliki persyaratan yang berbeda-beda ya Dan disini nanti kita harus bisa mengetahui yaitu dokumen apa saja yang wajib kita upload dan juga nanti uploadnya dimana Kemudian nanti untuk spesifikasi minimal dan maksimalnya supaya bisa diterima oleh sistem itu seperti apa Tentunya disini hal penting yang perlu kita harus cermati Dikarenakan untuk dokumen ini merupakan salah satu penentu nanti kita bisa lulus seleksi administrasi Nah ketika kita lulus seleksi administrasi nanti yang akan bisa menentukan apakah kita itu bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau enggak Kalau misalkan P3 ke tahap selanjutnya setelah lulus seleksi administrasi itu adalah seleksi kompetensi Kemudian kalau misalkan CPNS setelah kita lulus seleksi administrasi nanti kita akan bisa ikut SKD dan juga SKB Bagaimana caranya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya kita untuk unggah dokumen itu tepatnya berada di tab yang kelima ya Yang pertama itu kan biodata yang kedua itu memilih jenis seleksi yang ketiga itu memilih formasi kemudian berikutnya mengisi riwayat Kemudian kita unggah dokumen itu di tab kelima yaitu unggah dokumen Ketika teman-teman disini ingin mengunggah dokumen dipastikan yaitu kita membaca panduannya dulu yang disini juga ada Selain kita juga bisa menemukan di buku panduan pendaftaran CASN 2023 Yaitu silahkan unggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan Kemudian disini adalah contohnya berikut adalah persyaratan administrasi yang di inputkan oleh admin instansi pemerintah Kapten Ngawi Misalkan yaitu untuk jabatan ahli pertama guru agama Islam Nah kemudian disini nanti jika terdapat ketidaksesuaian persyaratan dengan yang diumumkan instansi Mohon melakukan konfirmasi pada instansi tersebut ya Untuk melaporkan kepada helpdesk sesuai sebelum nanti kita melanjutkan Nah selanjutnya disini perhatian juga kita upload dokumen itu pastikan tidak melempi batas akhir ya Batas akhir pendaftaran P3K Guru 2023 adalah 9 Oktober 2023 pukul 23 lebih 59 menit Nah sekarang kita scroll ke bawah ada petunjuk yang perlu kita cermati dulu Nah disini di bagian bawah teman-teman perlu lihat juga yaitu Yang pertama untuk format ya format berkas yang diterima itu adalah PDF atau JPG sesuai dengan ketentuan per jenis dokumen Nah disini dari dokumen yang wajib di upload ini kan ada yang PDF ada yang JPG kan Nah kalau misalkan disini PDF itu ya kita yang upload adalah PDF Kemudian yang wajib ematray juga wajib ematray Kemudian untuk cara upload yang ematray dan cara pembelian dari awal sampai akhir upload Pembayaran silahkan cek video di kartu video ini atau cek video sebelumnya Kemudian untuk yang JPG ini seperti ada dua ya Nah JPG ini adalah KTP ini bentuknya JPG ukuran maksimal 500kb Kemudian untuk pas foto ini JPG juga Jadi kalau misalkan disini yang diminta PDF ya kita upload PDF Kalau yang diminta JPG ya kita upload yang JPG Kemudian juga perhatikan teman-teman yaitu untuk ukuran ya Nah ini ukuran Ukuran minimal setiap berkas itu adalah 100kb Nah kita pastikan berkas yang mau kita upload itu minimalnya 100kb Jangan sampai kurang dari 100kb ya teman-teman Nah kemudian untuk ukuran maksimal itu tergantung jenis berkasnya Nah berarti misalkan disini surat pernyataan nih yaitu maksimal 1000kb kan Berarti jangan sampai melebih 1mp atau 1000kb Namun minimalnya adalah 100kb Nah 100kb atau 110kb, 200kb itu oke Termasuk surat lamaran, kemudian juga ijazah ini adalah minimal 100kb Transkrip minimal 100kb Kemudian maksimalnya ini adalah yaitu 1mp ya Nah kemudian disini jika ukuran berkas melebih ketentuan Silahkan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan Tulisan pada berkas ini harus terbaca dengan baik ya Nah jangan sampai tulisannya ini gak terbaca dengan baik Karena nanti sebagai penentu kelulusan seleksi administrasi Itu adalah di itu juga ya Kemudian jangan sampai kita salah upload dokumen Jadi disini sudah ada tombol unggahnya masing-masing Yaitu ketika kita itu disini salah unggah Ini kita bisa lihat dulu ya Manfaatkan fitur lihat ini Jika salah kita unggah ulang Nah ini Kemudian jangan sampai disini kita tertukar ya untuk mengunggahnya Misalkan disini untuk surat pernyataan itu ternyata isinya surat lamaran Atau mungkin juga surat lamaran ternyata isinya adalah ini Nah teman-teman silahkan dicermati Yaitu di klik tombol lihat ini Dipastikan kembali apakah isinya Ini sesuai dengan jenis dokumen Yang wajib kita upload pada kolom ini atau enggak Termasuk foto misalkan Pas foto ini jangan sampai isinya itu adalah foto KTP Atau mungkin sebaliknya Foto KTP ini isinya adalah ternyata pas foto Ini adalah untuk jika ukuran melebihi ketentuan Kita bisa perkecil atau perbesar resolusinya Tutorialnya juga sudah saya berikan di video sebelumnya Kemudian segala bentuk salah unggah Jangan sampai salah unggah ya Ini atau enggak terbaca Ini tanggung jawab kita sebagai pendaftar Dan nanti kalau enggak lulus seleksi aplikasi Kita enggak bisa menyanggah Karena itu kesalahan murni dari pendaftar Kemudian manfaatkan tombol lihat nih Nah ini tombol lihat nih dimanfaatkan Kemudian Anda dapat mengunggah ulang berkas Misalkan jika hasilnya enggak jelas Atau terpotong sesuai keperluan Sebelum mengakhiri pendaftaran Nah ini kita bisa unggah ulang Nah sekarang kita upload dulu ya Setelah membaca ketentuannya Kita upload dulu Yaitu disini untuk yang ini Sudah kita berikan di video sebelumnya Silahkan di cek Kemudian kita upload yang ijazah ya Yang ijazah ini mau saya ganti misalkan Ijazah saya ganti dengan yang terbaik Nah kita unggah Kemudian kita cari dokumen ijazahnya Oke ijazah S1 Nah ini kan ukurannya lebih dari 100KB kan Namun di bawah 1MP Ini pasti bisa nanti Kita upload Nah bisa kan mengganti Nah sekarang ini sudah Nanti kita lihat ya setelah ini Kemudian transkrip nilai Kita unggah Transkrip Ini adalah Ukurannya 328KB Ini tentunya sudah munisarat Yaitu minimal 100KB maksimal 1MP Kita open Oke proses Memuat Nah sudah dunggah Sekarang pass photo Pass photo formal terbaru berlatar belakang warna merah Ukurannya 500KB CPG Kita upload Oke kita pilih Kita open Nah sudah kan Nah setelah itu teman-teman manfaatkan fitur tombol lihat Nah kita lihat satu persatu Jangan sampai keliru salah unggah gitu kan Misalkan yang pertama Surat pernyataan Sesuai persyaratan Ini kita lihat Nah ini apakah sudah sesuai Dipastikan kembali Semua materi sudah ada Dan juga formatnya sesuai dengan Persyaratan instansi Kalau sudah oke Ini kita bisa tutup Kemudian surat lamaran Kita lihat Nah ini Kita sudah sesuai ya Kemudian kita tutup Kemudian KTP Kita lihat Sudah Nah sekarang kita bisa tutup Kemudian Ini Untuk ijazah Sudah Sekarang kita bisa Tutup Kemudian Transcribe Apakah benar isinya transcribe Oke sekarang Ini sudah ya Transcribe Sudah benar Kita tutup Kemudian Pass photo terbaru Benar apa enggak Pass photo Oke sekarang Kita tutup Nah kalau sudah Ini berarti sudah fake Sudah benar Nah setelah itu Nanti kita bisa klik selanjutnya Resume Nanti akhirnya pendaftaran Namun disini kita cek Sekali lagi nanti Yaitu berulang kali Untuk memastikan Semuanya ini Sudah benar ya Untuk mengganti Berkas ini Kita tinggal manfaatkan Fitur unggah ini Nanti kita akan Unggah ulang Berkasnya Oke yang demikian Semoga sukses Untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton